Intro Saya boleh, kita ngajak, saya ngajak nyimpi sedikit ya. Pertama saya mau ngajak nyimpi ke masa lalu. Kita berimajinasi dulu dengan masa lalu. Masih inget gak waktu kita kecil dulu, waktu kita masih toddler, masih umur 1 tahun, 2 tahun gitu. Mungkin yang masih belajar jalan, belajar merangkak, belajar jalan, belajar berdiri gitu ya. Mungkin sekali pertama kita dibawa sama orang tua kita jalan-jalan ke halaman, ke taman gitu ya. Mungkin nyekir gak pake sepatu, terus nginjak rumputnya gitu pertama kali. Rasa geli-geli gitu kan ya. Biasanya nginjak ubin gitu, terus nginjak rumput gitu. Ini apaan gitu kan. Ngerasain rumput pertama kali. Terus mungkin jalan terus, namanya belajar jatuh gitu kan ya. Jatuhnya, mudah-mudahan jatuhnya dipantap ya, gak di muka. Terus berusaha pegangan kan. Pegangan apa? Pegangan rumput cuma ada kan. Terus kecabut. Terus sama yang masih kecil kan. Apa yang kepegang tangan masuknya kemana? Ke mulut. Ini curjol semua langsung ya. Masuk ke mulut langsung ngerasa. Mungkin gak punya gigi, waktu itu masih punya gusi ya. Terus baru sadar. Ternyata saya gak suka sayur. Dan pada saat itu, kita menemukan. Saat itu, kita belajar. Saya ingat waktu saya kecil, saya senang mainnya di pasir. Waktu saya kecil, orang tua masih pindah ke rumah baru, bikin sendiri. Orang tua masih ada di sini, Pak Hindro sama Bu Tuti. Mereka berdua arsitek, jadi bikin rumah sendiri. Terus ada tumpukan-tumpukan pasir gitu ya. Namanya arsitek, rumahnya gak pernah selesai gitu ya. Selalu renov aja terus gitu ya. Jadi selalu ada tumpukan pasir. Terus, nah tempat pasir itu buat saya jadi tempat main saya. Setiap hari saya kesana, saya eksplorasi. Ini kayak, bisa main apa aja ya hari ini ya gitu ya. Semua jadi dunia imajinasi. Dan ngeliatin, waduh itu gunung pasir yang luar biasa. Terinspirasi sama dulu jamannya saya kecil tuh nonton film Chips. Ada yang pernah ingat film Chips? Atau, apa namanya, Smoky and the Bear gitu. Itu ceritanya kan mobil balap-balapan gitu ya. Terus nyiprat ke kamera, seret gitu ya. Keren banget gitu ya. Zaman dulu animasi yang, apa namanya, facial effect. Zaman dulu kayak gitu udah kagum banget. Terus saya jadi kepengen bikinnya gitu kan. Gimana caranya ya terus, nah gunung pasir itu jadi scene-nya. Ada mobil-mobilan, ambil gitu ya. Terus coba ngeker-ngeker gitu. Zaman dulu kita masih gini nih. Buat ngeker, buat ceritanya ya. Terus bikin chat barapan gitu. Terus mobilnya ngesot. Terus nyiprat pasirnya, pengen liat efeknya di kamera gimana. Tapi gak punya kamera. Ambil pasirnya, jatuhin ke mata kanan. Dan disitu saya menemukan. Bahwa mata dan pasir itu gak jodoh. Hari itu saya menemukan, hari itu saya belajar. Sekarang kita ajak, kalau kita nyimpi ke depan. Melihat ke masa depan. Bayangin, masa depan itu halaman kosong. Buat anak-anak, mungkin kayak kita dulu ya. Kita melihat anak-anak sekarang itu disebut, anak-anak generasi digital ya, digital natives ya. Kalau saya sih digital dinosaurus kayaknya. Digital natives, kalau ngelihat ke depan, kayak apa sih hidup mereka nanti 10-20 tahun lagi. Kalau dari zaman dulu ke zaman sekarang, banyak pekerjaan yang sudah punah kan ya. Pekerjaan dulu saya, waktu saya SMA dulu ada ex school, ada kelompok, namanya kelompok mengetik. Kayaknya kalau sekarang ada, ada gak ikut gak ya. Kayaknya sudah gak ada lagi pekerjaan juru ngetik gitu ya. Dan kalau di jalan tol gitu kan, ada yang penjaga tolnya itu juga ada diganti sama mesin ya. Kedepan apa lagi gitu gini ya. Kemarin ada research, bulan Desember kemarin, itu dari McKenzie Global Institute. Mereka menemukan bahwa, di tahun 2030 ada 800 juta pekerjaan yang akan tergeser sama otomasi, sama artificial intelligence. 800 juta, itu sekitar 60% dari lapangan kerja. Artinya, orang-orang ini yang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada sekarang ini harus berubah mencari pekerjaan yang baru. Bukan arti mungkin, bukan arti kita akan dipecat sama robot itu ya, tapi kita harus berubah. Nah, masalahnya kita yang kita pelajari di pekerjaan-pekerjaan di jurusan-jurusan kuliah gitu ya, itu masih untuk pekerjaan yang tahun 2030 atau pekerjaan hari ini? Pekerjaan hari ini. Terus, Profesor Ray Kurzweil, itu seorang futuroloh, dia bilang di 2030 nanti, kecerdasan mesin secara kolektif itu sama dengan kecerdasan manusia secara kolektif. Jadi, kita siap-siap aja nih kerjanya bareng robot atau kita akan harus belajar menguatkan diri kita dengan robot. Di tahun 2050 akan ada teknologi di mana terjadi namanya singularity, di mana ada point of no return, di mana mungkin kita sudah embed teknologi ke dalam otak kita, di mana kita lagi tidak lagi bekerja yang kita menggunakan robot, tapi kita berinteraksi, berkolaborasi sama mereka gitu ya. yang saya gak bisa kebayang sekarang. Mungkin kalau nonton di sci-fi itu lebih, bukan sci-fi itu namanya dokumentari, cuma masih ditulis oleh sejarah ya. Untuk menyiapkan anak-anak kita hidup ke masa itu, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya dengan baik? bagaimana kita menyiapkan digital natives untuk hidup di dunia dengan intelligent technology itu? Apa yang kita mau selakukan? Apakah pendidikan kita sekarang menyiapkan mereka untuk itu? Itu pertanyaan besarnya. Dengan segala macam perubahan yang akan terjadi, kita gak ada yang tahu nanti akan jadi gimana. So it's all a gamble kalau saya bilang ya. Kita akan bilang bahwa, kalau saya bilang bahwa nanti akan jadi begini, itu saya arogen sok tahu kan ya. Emang saya dari masa depan gitu kan, kelihatan mukanya muka masa lalu lagi pula. Terus, mungkinkah yang kita harus berikan ke mereka adalah justru kebebasan untuk eksplorasi ke dunianya. Saya search di online, saya banyak belajar dari TED. Siapa sih yang suka nonton TED? Channel TED di Youtube ya? Itu sangat insightful sekali. Seperti Sir Ken Robinson, dia mengajarkan tentang revolusi pendidikan, dimana di dalamnya itu ada 4 C yang akan dibutuhkan di pendidikan abad 21, yaitu yang pertama adalah critical thinking, bagaimana kita bisa mendapat informasi dan mengolahnya terus ngambil keputusan dengan baik. Masalahnya bukan kita cari informasi lagi, masalahnya kita kebanyakan informasi untuk mana yang benar, mana yang hoax, betul gak? Terus ada berita A, B, C, D, terus ngambil kesimpulannya bagaimana, betul gak? Itu yang ilmu yang kita harus lebih pintar. Terus berikutnya adalah kolaborasi. Jadi bukan saya lebih tahu, tapi justru bagaimana kita bisa saling mengisi kolaborasi sama local wisdom, sama bahasa lokal. Jadi jangan jatuh dengan kacamata kolonial. Keren banget itu istilahnya. Terus juga mengenai communication. Communication ini, gak cuma communication public speaking, tapi juga justru komunikasi dengan bahasa WhatsApp gitu misalnya. Banyak sekali miskomunikasi yang terjadi di sana ini ya. Itu komunikasi yang sedang ditulis bahasanya gitu ya. Kita masih belajar bagaimana komunikasi baik dengan gitu. Dan tujuhnya kalau gitu dikombinasikan terjadi kreativitas baru, yaitu inovasi. Menimbulkan bukan cuma produk baru, tapi juga memulakan peradaban baru. Atau mungkin Anda familiar juga dengan Pak Sugata Mitra yang di bawahnya itu, yang mencetuskan konsep self-organized learning environment. Ada beberapa yang angguk-angguk, familiar ya. Itu menarik sekali itu. Justru anak-anak bisa belajar luar biasa saat diberikan kekacauan yang terkontrol. Kontrol chaos. Dan dimana di dalamnya, anak-anak bisa belajar, menemukan secara spontan. Jadi bukan karena di dalam kurikulum ya, tapi justru dengan dipancing dengan pertanyaan besar. Yang guru-nya sendiri juga gak bisa jawab. Ternyata bagaimana proses yang belajar, mereka menemukan itu sendiri. Luar biasa sekali ceritanya. Atau yang sebelah kanan atas, mungkin pernah dengar juga, Mr. Scott Osterweil dari MIT, seorang ahli gamifikasi, yang mengajarkan tentang four freedoms of play. Yang menurutkan dari situ intinya adalah bahwa ternyata bermain itu adalah belajar. Bukan bermain sampai belajar, bahwa bermain itu adalah belajar. Dan itu samtanya dilakukan juga oleh entrepreneur, inovator, kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa keasikan bekerja, bisa jadi workaholic. Itu karena kita main, dikerja. Terus juga dari dunia inovasi teknologi, kita belajar juga mengenai design thinking. Siapa yang familiar dengan design thinking di sini? Misalnya inovator startup, itu yang familiar. Dan lihat langkah yang pertama, itu dimulai dengan empati malah. Dimulai bukan dengan inovasinya duluan ya, bukan mengenai teknologinya, tapi dengan design thinking itu, kita mengataui belajar mengenai manusianya. Gimana kalau ini dikombinasikan semua, dan apa yang akan terjadi, di Klaviyo kita temukan yang namanya Klaviyo Learning Method, di mana kita mengajarkan anak-anak untuk coding games di teams of mini startups, untuk membangun 21st century strength. di sana kita mulai mereka dengan kayak belajar dari Stephen Covey, we begin with the end in mind. Terus mereka kita ajak untuk berjanji bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah untuk kebaikan. Terus kita ajak mereka juga, akhirnya kita bikin mereka kayak startup, di mana mereka harus kolaborasi sebagai designer, programmer, dan manager untuk menciptakan solusi dari pertanyaan besar yang kita bilang ya. Pertanyaan bisa kira-kira kayak, gimana bikin teman-teman kalian ketagihan sama matematika. Jadi bukan horror lagi ya. Atau gimana kita bisa menyelamatkan nyawa bapakmu dari rokok. Dari pertanyaan itu mereka jadi research sendiri dan masih sama mbah Google ya. Hampir semua jawaban ada di situ, cuma tinggal milihnya gimana dan mengambil keputusannya gimana. Dari situ mereka bikin produk yang akhirnya mereka, kita pancing untuk mereka jual, mereka pamerkan setiap bulan kita bikin platform, di malls untuk mereka jualan, presentasi, ditawar orang, dibeli sama orang. Dan setiap pengunjung malls kita kasih stiker juga untuk mereka nyobain gimana untuk mereka harus ditempelin di laptop yang favoritnya mereka. Laptop yang paling banyak stiker favoritnya adalah juaranya. Jadi mereka terpaksa kolaborasi, terpaksa jualin, terpaksa ditolak gitu ya. Lihat kacau-nya di sini, di sini mereka mudah-mudahan belajar hidup, belajar jadi manusia. Terus kelas-kelas kita juga kita pancing, ada diversifikasi. Jadi di sana ada murid-murid yang kebutuhan khusus. Seperti ini salah satu murid kita yang punya ADD, attention deficit order. Tapi dengan timnya malah itu digunakan sebagai motivasi, sebagai inspirasi. Akhirnya mereka menciptakan game brain zen untuk membantu anak-anak ADD belajar fokus. Atau ini salah satu murid juga coder Billy, dia anak autis yang akhirnya terinspirasi. Gimana cara bikin games untuk ngajarin matematika ke anak autis. Jadi mana yang kita orang lain bisa melihat itu sebagai kekurangan, buat mereka malah keunggulan karena mereka lebih ngerti, lebih bisa empati sama target marketnya mereka. Masa depan adalah halaman kosong. Mari kita berikan anak-anak kesempatan untuk menulis peradabannya mereka nanti. Berikan mereka kebebasan untuk belajar, untuk memilih apa yang mereka mau tulis di peradabannya nanti. Mudah-mudahan dengan kita berikan mereka kemerdekaan belajar, mereka bisa belajar untuk merdeka. Merdeka belajar, belajar merdeka. Terima kasih. Buka aja Bukalapak Buka aja Bukalapak